Luar biasa tapi, selamat ya Pak Ahok Sekarang sudah ditugaskan oleh Bu Ketua Umum, Bu Mega Sebagai Ketua DPP, PD Perjuangan Bidang Ekonomi Betul ya Pak Ahok ya? Ini dikasih tugas di Pak Ahok yang minta Atau Bu Mega mau memang kasihan lah Pak Ahok ini Saya kira gini lah, pas selesai Ya saya sampaikan sama Ibu kan Bahwa saya akan bantu Ibu lah Di partai gitu Soal jabat ini saya gak tau Soal saya waktu itu hanya bicara soal Gimana kita bikin yayasan partai Kita ingin gimana menginstitusikan Apa yang sudah kita lakukan Karena semacam program public policy kan Kebijakan publik bagaimana menolong rakyat Ini yang diharapkan di PD Perjuangan Lalu Ibu juga waktu bentuk tim kecil Ibu ini berpikir gini Ya kan harus terimaan Bahwa presiden yang kita harapkan bisa Menjalankan apa yang Bungkarno cita-citakan segala macam Yang lebih baik menurut kita ya Ternyata kan tidak dipilih oleh rakyat Dan secara institusi semua yaudah Maksudnya kapres dari PD Perjuangan Tentu kami yakin Pak Ganjar lebih baik dari Pak Prabowo dong Makanya partai mencalonkan Pak Ganjar kan Bukan Pak Prabowo gitu kan Bahwa rakyat itu milih yang lain Dan ini sudah putusan Sudah inkrah segala macam PD Perjuangan juga gak berpikir Kalau gitu biarin aja lu kacau balau lu Kan enggak Kita kan bukan menganut Paham zero sum game kan Makanya Ibu bilang Kita harus menyiapkan nih Seperti kue lapis ini Kita harus berlapis-lapis Ada partai Ada yang di luar partai Kita harus pikirkan Ekonomi bangsa ini Jangan sampai bangkrut Jangan sampai rakyat jatuh miskin Nah tentu Kita juga bukan parlementer Seperti Ya sistem yang Di dunia gitu Partai kita Bukan mayoritas Tentu gak bisa berbuat banyak Semua ada di presiden Tapi paling tidak Kita harus membantukan Memberikan saran Bagaimana sih Menghadapi situasi Saat ini kan tantangan Ketanganan energi masalah Tantangan pangan masalah Keuangan Tantangan perang dunia tiga Jadi tantangan global ini Begitu mengancam Sebetulnya Bapak Ahok BTP Tidak dicalonkan Oleh Ibu Megawati Maka dari itu Kepada para ahoker semuanya Munggol terserah Sikap Nanti dibilang saya provokator Ini kenyataan Republik Indonesia Yang saya cintai Kalian cintai apa tidak Kalian cintai apa tidak Ya gak bisa Apa ngomong keras Dari sini Keluarnya Kata-kata itu Bukan hanya Karena lip service Nyep-nyep Cinta apa tidak Sama Republik ini Nah orang bisa kok Terus terang Apa takut Mau ditangkap Nah benar Lah iya Emangnya polisi itu Yang gak capek Kalau nangkap melulu Mana polisi Ada gak disini Loh polisi itu Padahal saya Loh yang belah Eh eh enak aja Nanti tadi bilang Ibu Megawati Provokator Ai 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 Saya mengatakan kebenaran Iya dong Republik ini Dibangun oleh Para pendiri Republik Untuk menjadi azaz kekeluargaan Kotong royong Bukan saling mengintimidasi Bukan saling menekan Untuk itulah Maka Bung Karno Sebenarnya berkorban pada waktu itu Supaya jangan terjadi Namanya Perang sodara Tau Dia biarin aja Saya sampai Eh Bapak kuning ngapain Udah lemes Karena dianya dengan bilang Dengan baik Saya Nanti Kalau saya yang membuat Republik ini sendiri Mega Dan saya tidak mau Karena apa Pada waktu itu terbelah Rakyat masih banyak Yang sayang Bung Karno Pro Masa mau begini Tak Gitu Nanti kalau Namanya Bapak-bapak Yang orang lain Masuk Kedalam negara kita Mau apa Kalian Kesiapan Kalian Apa Nah Angkatan laut Ayo Saya pernah presiden Loh Jangan lupa Saya Pernah Panglima Tertinggi Betul apa tidak Iya Jadi saya tahu Kayak apa keadaan kamu Gitu loh Gila deh Kadang-kadang Republik ini Mau diapain Tahu Saya sengaja Ngomong gini Supaya Gak ada yang tahu Saya sendiri aja Nah ini Kesempatan deh Ada gubernur PJPJ Yang keren-keren Gitu orangnya Iya Tapi terus Rakyatnya Loh saya kan Orang yang senang Kelapangan Diam-diam aja Andika Prakasa Luar biasa Yes Jawa Tengah Masih menang Bukan sambu Ayo Jawa Tengah Tanya Mas Selamat hari Pensionan Tentara Pak Tandika Itu udah Diterjun Di Semarang Sama Rakyat-Rakyat Sudah terjun Pak Tandika Sama istrinya Juta Juta Melanjutkan Kalau Masih Jawa Tengah Itu urusannya Orang Jawa Tengah Kalau Di Jawa Timur Urusannya Orang Di Jawa Timur Ya saya Enggak Bisa Mendoakan Cuman Bisanya Mendoakan Pak Andika Itu Jadi Gubernur Itu Ata Kan Kita Kalau Orang Jawa Timur Kan Enggak Enggak Ada Hak Bilih Dari Jawa Tengah 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 Selalu Saling Menyukur Oke Kalau Menyukur 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 Pasang Pasang Foto-foto Cagoanya Pasti Ada Pilih Pilih Itu Bapak Di Kantor Itu Saya Udah Di Bila Dikasih Apa Itu Koyok Kisan Gitu Mas Dari PDI BG Salah Apa Kayak Sebahku Gitu Loh Terus Yang Menyukur Minyak Beras Wah Walah Gue Kalau Ada Sudah Semang Kutub Agak Bahaya Aku Kayak Tahu Pusisi Saya Di Brunei Terima Terima Ya Itu Kalau Mbak Ambil Sembako Itu Yang Memberi Sembako Itu Calon Gubernur Atau Bupati Atau Gubernur Calon Gubernur I Tapi Ibu Tahu Ibu Tahu Memang Itu Dari Calon Gubernur Apa Apa Saya Dekat Adik Saya Takut Mau Menjatuhkan Calon 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 Yang Terpilih Menjatuhkan Menjatuhkan Calon Gubernur Saya Kan Tahu Juga Ya Pak Ya Gini Loh Kita Di Brunei Oh Mas Di Brunei Kita Harus Menikapi Secara Dewasa Kalau Balik Ke Kampung Bali Indonesia Lanjut Bojonegoro Jawa Timur Ya Kita Kembali Lagi Ke Hati Kita Mas Mas Kalau Ibu Mau Sampai Gak Bapak Kalau Ibu Mau Ke Sini Gak Bapak Tapi Kita Sudah Memberikan Motivasi Misi Misinya Ini Nantinya Untuk Kebaikan Jawa Timur Juga Lebih Maju Saya Cuma Mendukung Aja Mas Doakan Semoga Doa Semoga Jawa Timur Menang Semoga Lalu Ada Doa Selah Maksudah Sudah Punya Track Record Maksudah Menang Menang Apanya Bunda Maksudah Menang Menang Apanya Saya Kan Saya Mendukung Aja Iya Menang Siapa Mendukung Siapa Mendukung Yang Didukung Siapa Assalamualaikum 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 Mulai Dulu Murisma Baik Benar Kalau Kopi Pak Juga Baik Surabaya Kopi Pak Juga Baik Tapi Kita Bukan Warga Surabaya Kita Di Luar Surabaya Ini Bu Kalau Kita Lihat Rekor Antara Burisma Dengan Buk Kofi 1 Jauh Lebih Bagus Burisma Bu Itu Menurut Kita Terima Terima Luar Terima Buk Gini Kan Sedang Musi Saya Musisi Saya Masih Di Dunia Cuma Saya Dukung Aja Semoga Indonesia Maju Hopi Dulu Bang TK Oke Gitu Aja Bang Dua Aja Gitu Yang Terbaik Bu Ya Amin 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 Langsung Lanjut Gimana Yang Misi Misinya Gak Gila Aku Kurang Semana Lagi Saya Rokat Dulu Ya Karena Aku Mau Tata Tata Bareng Nimo Yang Kedua Yang Ketiga Langsung Kusik Lanjut Sampai Hati Mbak Hati-hati Bagaimana Bagaimana Dengan Banten Bu Airene Kira-kira Peluang Menang Dengan Bu Airene Bu Airene Kira-kira Gimana Saya Domisili Saya Domisili Di Jatim Gak Berani Pak Kalau Untuk Berbicara Di luar Daerah Saya Bisa Men-support Yang Terbaik Yang Terbaik Untuk Apa Ya Yang Masih Pro Dengan Demokrasi Luar Biasa Ya Itulah Maka Saya Bila Begini Pak Partai PD Perjuangan Partai Yang Menjuntuk Tinggi Konstitusi Dan Satu Satunya Partai Yang Punya Sekolah Partai Itu Adalah Pedi Perjuangan Banyak Sekali Calon-calon Pemimpin Sekarang Ya Berasal Dikadir Pedi Perjuangan Mereka Mereka Begitulah Makasih Walaupun Saya Bukan Kali Tapi Saya Dukung Pedi Luar Biasa Partai Luar Biasa Mantap Saya Masih Masa 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 Mudah Duh Bang Masa Tinting Masa Masa Semangat Mas 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 Kek Ini Kadir Ini Kadir Atau Gimana Oh Bukan Militan Militan Sama Sama Kalau Itu Sama Saya Bang Saya Saya Cerita Kembali Ke Ini Mas Waktu Ganjar Kalau Itu Sama Sama Pama Bukian Saya Menangis Saya Tidak Makan Ciri Makan Sari Tidur Mas Lemes Rasanya Seperti Harapan Sudah Tidak Tidak Ini Cerita Cerita Ini Kilas Mali Cerita Masa Lalu Kepok Back to Malam Lalu Saya Di Singapura Jauh Jauh Saya Harun Naik Taksi Lomas Ke KBRI Aku Pilih Pak Ganjar Tidak Pak Ganjar Enggak Itu Enggak Menang Aduh Aku Sudah Sudah Empat Kali Milih Di Singapura Mulai Pak SBY Pertama Kedua Terus Sekarang Pak Bul Kipul Ini Kesatu Kedua Eh Ternyata Aku Milih Pak Ganjar Aku Ingat Biar Beda Gitu Kok Tambah Kalah Tak Pilih Pak Ganjar Karena Kemarin Karena Kemarin Lavanda In Lavanda In Kamen Bu Not Abena Anak Presiden Memang Sudit Kita Kita Maklum Kita Tahu Semual Jadi Bantani Deso Berat Berat Apa Itu Kata Waktu Presiden Itu Minim-minimum Keras Apa Itu Bantani Deso Bantani Deso Gimana 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 Tadi Bantani Deso Sumpet Bertanya Waktu Presiden Itu Minimum Keras Tidua Itu Dijelaskan Dari Mana Bantani Deso Dapat Berita Itu Berita Berita Apa Tadi Tuhan Gak Kedengeran Sinyalnya Jelek Itu Yang Wakil Presiden Itu Yang Sekarang Terpilih Minimum Keras Itu Tanya Ada Komanya Siapa Saya Itu Dengar Ada Yang Berdebat Gitu Masalah Minuman Keras Pake Presiden Gibran Gitu Makanya Saya Kurang Paham Beneran Makanya Saya Nanya Ke Teman Teman Itu Bener Enggak Gitu Oh Enggak Pak Itu Bukan Gibran Pak Itu Ketua Umum Partik Bukan Bukan